Halo teman-teman selamat datang kembali di channel cino kosong 48 Oke teman-teman di video kali ini kita akan buat sebuah redstone atau redstone construction kita bakal membuat sebuah redstone dan sini kita udah punya jadi kita punya vending scene kita bakal coba dulu teman-teman jadi vending scene itu kalian bisa pilih barang yang kalian mau di sini teman-teman ya di sini ada berapa item ada 9 item ya 12345678 8 item ada 8 item yang bisa kita pilih ya teman-teman ya misalkan kita mau pilih yang ini nah terus kita tinggal klik aja tombolnya nanti bakal keluar item yang sesuai dengan kemauan kita teman-teman nah sesuai dengan arah panahnya teman-teman Oke sekarang kita bakal pilih lagi item yang lain teman-teman Oke sekarang kita bakal pilih yang ini kita bakal cepat pencet tombolnya harusnya keluarnya ini ya Apple ya oke Wah bener teman-teman keluarnya jadi vending musik ini bakal jadi dengan baik teman-teman jadi ada 8 item yang kita pilih dan ini kita bakal lihat ya kita bakal lihat redstone nya seperti apa teman-teman Oke teman-teman jadi kita bakal lihat redstone nya apa aja yang bakal kita pakai jadi disini kita cuman pakai dari item frame item frame itu bakal di deteksi pakai comparator teman-teman ya misalkan kalian sering pakai comparator teman-teman tahu ya fungsinya jadi disini kita bakal pakai deteksi nya dari item frame teman-teman misalkan ini puter dia bakal nambah ya harusnya nah kayak gitu teman-teman misalkan kita tambahin ke sini dia bakal nambah harusnya teman-teman mungkin kita praktikin aja ya teman-teman jadi kita bakal coba di sini Oke kita bakal coba pasang satu item frame sama ketaruh bendanya itu panah ya teman-teman bisa kita biar bisa gampang deteksi nya teman-teman kita bakal coba pasang comparator disini dan panjang maksimal itu arusnya delapan ya teman-teman kita hitung aja 12345678 oke harus pertamanya itu pasti selalu on ya teman-teman gak pernah off kalau misalkan di sini off yang pertama itu gak bisa off kalau kita matiin dari sini kita ambil itemnya baru off teman-teman jadi yang satu itu harus pertamanya itu pasti nyala teman-teman nah makanya nah disini kita pakai arusnya dari nomor dua teman-teman karena kita nggak bisa matiin harus dari pertama kalau kita ambil itemnya tapi kan nggak bakal kita ambil nah makanya kita pakai arusnya dari yang kedua teman-teman oke kita bakal panjangin ke delapan oke ini udah delapan panjang resturnya teman-teman misalkan kita putar terus ini bakal nambah teman-teman tuh kita bakal maxnya kita bakal delapan ya nah delapan ini udah udah max delapan ini gak bakal bisa nambah lagi teman-teman nah ya kan cuma delapan aja maksimalnya makanya disini kita pakai repeater biar dia bisa panjang teman-teman teman-teman kita bakal gunain nanti yang disini untuk balikin ke satu lagi eh kedua lagi nah kan soalnya udah ke delapan dia harus muter balik ke duanya teman-teman oke biar kalau kalian bingung kalian lihat ini aja jadi disini kalian lihat ini yang ini nyala ya teman-teman soalnya dia buat matiin buat balikin item yang disini soalnya disini tuh ada item di droppernya itu ada item teman-teman jadi item itu dia bakal nge-switch si pisternya tergantung itemnya ada dimana ya misalkan disini itemnya berarti ada disini teman-teman ada satu item disini yang bisa kita gerakin dari bawah sini teman-teman misalkan kita gerakin panahnya dia bakal gerak juga si itemnya jadi dia bakal nge-switch si itemnya yang ada disini nah kan disini dia bakal nge-switch kesini maka pistonnya bakal bergerak teman-teman jadi ini kayak gimana ya kayak switch jadi kita bisa milih piston mana yang mau kita nyalahin dengan menggerakkan si panahnya ini teman-teman misalkan kesini dia bakal ngerakin bakal nge-switch piston yang ini teman-teman soalnya si itemnya itu switch disini dividen kesini teman-teman nah dia bakal nyalahin pistonnya ini dan pistonnya ini bakal ngerakin wall atau block apapun itu dan nanti ini bakal tidak nyalahin kalau dia nggak ada block disini berarti dia nggak aktif ya berarti kalau disini dia bakal nge-aktifin dropper yang disini teman-teman teman-teman dan ini isinya itu disini sesuai dengan yang ditandain ya Nah kalau disini tuh isinya itu apa nih koket rabbit berarti disini bakal isinya koket rabbit juga nah sesuai dengan item yang ada di item framenya nah kayak gitu teman-teman kita langsung aja coba buat ya teman-teman satu lagi disini oke oke kayak gini dan dia juga disini nanti misalkan udah ke-8 ya kan nih kalau udah ke-8 dia mau ke-2 lagi dia harus diputerin dulu teman-teman makanya disini kita pakai hopper mungkin kalian bingung ya kalau belum coba redstone nya nah misalkan ini udah ke-8 nih nih kan udah ke-8 nih udah max nih nih udah ke-8 nih teman-teman itemnya disini nah gimana cara mindahin item yang disini biar ada di dua lagi nih biar ada di pertama lagi nah caranya itu adalah matiin lampunya ini bakal di nyalahin kalau ini pindah seharusnya kedua teman-teman ini misalkan kita gerakin nah dia kan bakal nyala nih tuh maka dia nyala dia bakal gerakin si dropper disini itemnya bakal pindah lagi disalurin sama hopper teman-teman nah bakal fixin lagi nah balik ini kayak gitu teman-teman dia ada jeda ya ada jeda buat ngindahin si itemnya itu lewat si hoppernya teman-teman mungkin kalian malah tambah bingung ya oke kita bakal coba aja untuk buat satu lagi disini ya teman-teman oke teman-teman mungkin bahan yang kalian butuhin kalian bisa lihat sendiri ya soalnya saya nggak nyiapin bahannya karena emang nggak rencana buat bikin tutorial ya udah lah langsung aja kita taruh lesson kayak gini kalian ikutin aja misalkan kalian bingung ya nanti mungkin saya bakal taruh download mapnya aja kali ya buat apa juga gitu kan gitu kan langsung aja pasti download mapnya cuman nantilah kita bakal coba dulu untuk buat satu lagi kayak gini teman-teman biar namanya berdurasi teman-teman ya begitu doang video apa nggak ada 10 menit ya kita bakal panjangin durasinya ya oke kayak gini kita bakal buat nggak full lah ya kita buat secukupnya aja oke kayak gini aja sebenernya ini bebas ya mau pakai bokap apapun gitu lah pakai wall aja biar dia biar lebih profesional gitu kan biar dia jadi lesson profesional gitu pakai wall padahal mah apa coba terus kita bakal pakai wall yang warnanya beda biar biar nggak sama gitu biar warna-warni padahal nggak tahu fungsinya apa coba biar video warnai oke kita bakal pakai kayak gini ini saya ikutin aja soalnya saya lupa warnanya nggak hafal gitu kan kita kalau buat lesson contraction itu nggak pernah di hafal teman-teman ya mungkin kita tahu cara buatnya kita tahu apa yang harus kita taruh teman-teman oke kita bakal pakai gini salah sih oke bener teman-teman ya salah harusnya majuan lagi oke nah disini buat si droppernya perlu ambil dropper oke droppernya madep kesini soalnya dia kan buat nge-switch nindai item maksudnya ya nge-switch gitu kesini yang ini berarti ke atas ini 8 1 2 3 4 5 6 7 kurang 1 berarti 8 nya ke atas buat balikin nah si hopernya madep ke arah pertama lagi biar dia muter gitu oke sih udah kayak gini tapi dipanjangin lagi kesini yang ini pasti nggak nyampe kan 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 pasti nggak nyampe kan nah karena nggak nyampe berarti ini nge-powernya nggak dari sini teman-teman tapi dari sebelah sini nanti kita buat lagi kita tambahin lagi kayak gini biar panjang ya kalau kayak gini penjelasannya panjang teman-teman kita ikutan aja pentingan ini sebabnya untuk ini aja sih untuk apa ya untuk teknik aja teman-teman teknik jadi dia bakal ini bakal kayak bakal jadi ini teman-teman kita buat yang berbeda gitu teman-teman sebenernya saya juga nggak ngikutin tutorial lain teman-teman teman-teman pembuatnya ini random aja gitu kan sejadinya oke udah sih pasti pistonnya ini ke atas oke ini pakai sticky piston oke sih kita bakal coba ini aja ya kita bakal coba switchnya aja soalnya pasti nanti kepanjangan videonya ini kan kita pendekin aja ya nanti mapnya kita download aja biar nggak kelamaan teman-teman oke kayak gini kita bakal coba untuk naruh item 1 disini oke ini udah nyalah ya jadi si item ini untuk switch teman-teman untuk menjahin jadi ke satu dua tiga ke empat kayak gitu gitu teman-teman ini itemnya belum ada ya item frames nih oke oke udah kayak gini ini nanti yang ini setelah delapan nyalah berarti kan ini mati setelah delapan dilepas powernya bakal kedua lagi yang ini bakal nyalah lagi teman-teman kita coba ya nyalah dua nah nge switch kan jadi itu dia kebalikannya teman-teman misalkan ini nyalah misalkan ini nyalah yang sebelah kiri ya mati teman-teman jadi dia tuh nge switch makanya dia perlu yang nyalahnya item sementara dropper pake dropper teman-teman dia kaya geda item item sementaranya ini bakal nindahin nah itu yang jadi switch ya teman-teman oke dia bakal nindahin jadi yang kalo yang kiri eh kalo yang sini yang ketiganya lah yang sebelumnya itu bakal mati teman-teman kalo pake ini ya kalo gak pake ini dia bakal nyalah dua-duanya eh nyalah tiga-tiganya teman-teman dia ngasih ya kan nah soalnya yang ini on makanya dia bakal harus pake yang namanya switch kayak gini teman-teman harus pake komparator kayak gini pendeteksi nah kalo kita nyalahin ketiga eh keempat ya nah nyalah kesebelah sini keempatnya satu dua tiga empat ya bener empat terus kelima ke enam ke tujuh ke delapan gerak gak ke delapan oh ke delapan nya gak gerak teman-teman berarti ada yang kurang oke kita bakal coba dari awal teman-teman mungkin tadi ada kesalahan ya kita bakal coba lagi dari awal dua tiga empat lima enam tujuh delapan ah delapan nya gak gerak teman-teman berarti ada yang kurang oke teman-teman jadi ketemu salahnya itu ada dimana teman-teman jadi disini sebenernya dia ngelok teman-teman ngelok si dropper ini jadi yang item disini harus kan pindah nih kalo udah ke delapan dia gak mau pindah soalnya yang ini tadi kelapa dan nyalah teman-teman jadi di kolok jadi mau gak mau ini harus dipisah dua teman-teman bisa kayak gini nah kayak gini teman-teman biar dia gak ngelok yang sebelah sini soalnya kan dia bisa ngelirin kedua arus ke sini teman-teman makanya dia harusnya harusnya kesini aja gitu jadi ini harus kita lock kayak gini baru dikasih debiter terus ini nah kayak gini teman-teman harusnya jadi kita ulangin lagi yang ini balikin lagi ke awal sip nah oke harusnya udah bener teman-teman oke udah bener sekarang kita bakal test pakai comment block aja ya oke teman-teman jadi ini gak full tutorial ya gak full tutorial nge-build setempat kayak gini nanti kalian bisa ikuti sendiri pokoknya intinya kayak gitu teman-teman nanti buat switchnya dulu aja nanti setelah itu kita tinggal buat yang atasnya aja yang ini udah pasti gampang sih buat yang atasnya tinggal diikuti nari soalnya untuk notblocknya ini cuma buat gunyiannya aja teman-teman oke sekarang kita bakal coba pasangin setiap tempat ini pakai notblock ini kita bakal tulis number 1 number 1 kita copy aja bila gak kelamaan terus ini kita set number 2 ini number 3 dan seterusnya teman-teman ya dan terakhir ini number 8 teman-teman nah kalau disumber 8 dia bakal nge-reset disini teman-teman ini kita tulis aja ya saya restart number oke ini buat ini aja buat ngasih info call sini lagi nge-reset nomornya lewat si hoppernya jadi kan ini dia ada delaynya gitu ya ada waktunya gitu ada jedanya gitu karena si hopper ini kan gak tau cepet memindahin item ya teman-teman ada waktunya gitu makanya sih kita taruh 1 aja restarting number teman-teman kita taruhin dulu oke teman-teman sekarang kita bakal tes dari number pertama udah oke udah oke ya kurang dimana sih ini oh disini ya udah oke oke teman-teman kita bakal coba dari pertama ya pasti ini number 2 sih harusnya ini kan number 2 number 3 oh kita pake send aja 8 send kita pake 8 send buat nandain si nomornya ini 1 2 3 4 5 6 7 8 oke pas sekarang nomor 4 oke nomor 5 nomor 6 7 8 nah pas ke 1 dia bakal ada udah nah reseting number sampai dibalik ke A61 nah berarti udah balik kesini oke gitu teman-teman jadi itu apa ya tekniknya teknik cara buatnya apa ya sebutnya apa coba floreston ya apa ya floreston ya pokoknya kayak gitu cara buat nge switchnya cara million itemnya kita bakal tes lagi ya 2 3 4 5 6 7 8 satunya bakal restart dulu sekitar 3 detik ke 4 detik gitu lah baru balik lagi ke 1 nah sama aja kayak gini teman-teman sebenernya ke 2 3 4 5 6 7 8 kenapa satu lagi dia harusnya nyala lapunya nandain kalau harus nunggu dulu nah kalau lagu udah mati berarti harusnya udah bisa digunakan lagi teman-teman nih tau kan sesuai kayak gitu teman-teman mungkin nanti kita bakal upload ya ya mungkin nanti kita bakal upload pokoknya nanti kayak gini bentuknya teman-teman mungkin nanti bisa diktasiin lagi mau ditambahin apa gitu nanti sini untuk item 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 apa gitu ya untuk koinnya mungkin untuk koinnya gitu belum ada ya nanti bisa ditambahin pake item starter gampang aja sih itu misalkan kalian oke makin untuk video kali ini cukup segini dulu ya teman-teman kita udah menunjukin cara membuat vending mesin yang bisa digunain di main craft teman-teman oke teman-teman terima kasih banyak buat kalian yang sudah masih ikan di video kali ini sampai jumpa di next video tetap smart bye 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 Terima kasih telah menonton!